Memang media sosial itu sangat sekali berdampak ya, berdampak positif ya Jadi memang bagaimana kita juga bisa mengemas konten untuk bisa menggunakan empati Supaya akhirnya nyampe ke audiens dan itu relate buat mereka Siapa bidan itu? Bahkan saya pertama kali justru belajarnya sama Mbak Mila, Mbak Ika Jadi yang bikin IG saya tuh Mbak Mila gitu ya Jadi Bu, Mbak Jihan bikin dong ini konten-konten ini supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat WRAC, bersama saya kembali Erika Yulita Sahabat WRAC, pada podcast sebelumnya kita sudah sempat membahas banyak sekali tentang grooming Dan di podcast kali ini kita juga akan berbincang tentang personal branding Banyak sekali yang mungkin takut kalau personal branding itu dikaitkan dengan pencitraan Nah apakah personal branding itu benar-benar terkait dengan pencitraan Dan bagaimana pentingnya personal branding bagi seorang bidan Dan kembali di tengah-tengah kita saat ini sudah hadir dua orang narasumber yang luar biasa Halo Mbak Jamila Tussadiah Halo Mbak Ika, terima kasih atas sendangannya WRAC Seorang co-founder dari Bumir Pamil Dan juga Mbak Jihanara Halo Mbak Ika, Mbak Mila Halo Mbak Jihan Terima kasih kita ketemu lagi di sini ya Seperti tadi ya mungkin teman-teman sahabat WRAC ketahui Mbak Jihan adalah seorang praktisi dari rumah bersalin Depok Jaya Dan seorang akademisi dari Poltekas Kemenkes Jakarta 3 Mbak Mila, Mbak Jihan sebelumnya mungkin kita banyak membahas tentang grooming ya Nah walaupun kita tidak menutup banyak hal yang menutup kemungkinan Sorry, menurut saya banyak hal yang saat ini sedang tren nih di kita Bicara tentang pencitraan atau kita kenal dengan personal branding Tapi apakah benar personal branding itu sama dengan pencitraan ya bagi seorang bidang Mungkin dari Mbak Mila mungkin dapat menyampaikan Ya, sebenarnya beda banget Karena sebenarnya branding itu bagaimana kita mengkomunikasikan diri kita Ke halayak umum ke semua masyarakat siapa sih diri kita Mulai dari mungkin profesi kita, kelebihan kita, skill kita, knowledge kita Itu kita sampaikan supaya kita dapat punya peluang dan kesempatan-kesempatan yang di luar kita prediksi gitu ya Terpaksud tadi building trust dari pasien Nah kalau kita bahas mengenai personal branding untuk bidang Berarti kita harus menyampaikan siapa sih sebenarnya bidang Yaitu kan berarti tenaga yang profesional melakukan pendidikan formal Nah berarti kita harus kasih tau tuh bagaimana bidang yang profesional Yang sudah melewati pendidikan formal Berarti ketika menyampaikan informasi harus berdasarkan evidence based Berdasarkan ilmiah Lalu disitu jangan lupa kita ada head, hand, and heart Dimana kita tadi punya knowledge Dan juga ada hand berarti harus ada kompetensi Yang memang kita kompeten gitu ya Dan heart disitu ada empathy, disitu ada soft skill Yang memang perlu kita sampaikan kepada halayak umum Termasuk apa aja sih asuhan bidang Yaitu mulai dari remaja, prokonsepsi, hamil, melahirkan, menyusui Adakah bedan balita, imunisasi, tumbuh kembang Yang sebenarnya enggak, semua orang ternyata juga tahu Kalau itu bisa kebidan gitu, bayarkan Bu Jahan Karena sebenarnya ada beberapa teman-teman yang suka cerita juga Oh ternyata kalau kita remaja punya keluhan mansurasi misalnya Itu bisa kebidan ya, Mbak Mila gitu ya Ternyata banyak juga masyarakat umum yang belum tahu Apa aja sih tugas dan menang bidang Yang sebenarnya ternyata ini juga tugas kita untuk ngasih tau Ini loh yang bisa dikerjai sama seorang bidang gitu Kalau dari Bu Jahan? Ya, saya setuju sekali ya Mbak Mila Jadi memang benar Mbak Ika bahwa Personal branding dengan pencitraan itu berbeda gitu ya Kalau personal branding itu sifatnya otentik Jadi apa yang ada di diri kita Yang sesungguhnya Terutama profesi kita sebagai seorang bidang Kalau pencitraan itu lebih kepada manipulatif ya Bagaimana supaya orang tahu bagusnya aja gitu ya Jadi sifatnya lebih ke manipulatif Biasanya seperti itu Nah, jadi yang kita harus tegakkan di sini adalah personal branding kita Jadi memang benar-benar apa sih kita itu, siapa kita itu Apalagi siapa bidang itu Tadi memang benar kata Mbak Mila Bahwa ternyata banyak sekali Masyarakat umum itu belum mengenal siapa kita Dan apa tugas kita Kayak tadi misalnya remaja Oh ternyata kalau ada gangguan menstruasi Itu bahkan mental health Yang terkait dengan masalah-masalah mental Apalagi hubungannya dengan sistem reproduksi gitu ya Itu sebenarnya bisa loh ke kita gitu Ke bidang gitu Saya pernah satu pesawat nih Mbak Mila Dengan mungkin dari luar sana ya Dari pedalaman Jadi dia mengatakan Ibu pekerjaannya apa Kita ngobrol nih Mbak Mila Kemarin tuh Mbak Ika Saya bidang Hah bidang itu siapa Jadi dia sampai bertanya bidang itu siapa Artinya kan dia belum tahu gitu ya Nah inilah mengapa kita harus mengenalkan diri Siapa kita gitu ya Dan caranya itu banyak ya Apalagi sekarang ada media sosial ya Mbak Mila, Mbak Ika Tetapi memang harus digunakan dengan bijaksana Jadi bukan sekarang kan banyak sekali media sosial yang Aduh yang digunakan ya Disalah, ya betul Disalah gunakan tapi mungkin digunakan Sifatnya manipulatif supaya mengangkat gitu ya Padahal kita gak seperti itu gitu ya Kayak banyak pernah denger gak ya Mungkin Mbak Ika atau Mbak Mila pernah denger gak tentang Brand-brand misalnya persalinan Ada yang masyarakat tuh kenalnya Macem-macem ya Bidan ini macem-macem ya Ada istilah-istilah ya yang digunakan saat ini ya Jadi lebih melekat bawah bidan A Itu tekniknya begini B dengan tekniknya begini Padahal intinya seperti apa itu? Padahal sebenarnya yang namanya Kalau filosofi kebidanan itu sendiri ya Mbak Ika yang seperti kita ketahui bahwa Hamil, melahirkan, menyusui Itu adalah periswa yang alami yang normal, natural, dan sehat gitu ya Jadi memang tenta intervensi Ya di intervensi jika gitu ya Jika memang ada kelainan, ada penyakit Itu memang di intervensi Tetapi Kalau sudah masuk intervensi Artinya memang sudah bukan ranah kita lagi ya Bukan wewenang bidan lagi gitu ya Nah tetapi sebenarnya Cuman ya itu tadi Masyarakat itu Mengenalnya macem-macem gitu Ada sekarang yang lagi tren ya Ada persalinan gentlebird gitu ya Ada persalinan tiup-tiup Ada persalinan mariam Ada persalinan A, B, dan C gitu ya Jadi masyarakat ini mengenalnya beda-beda ya Ternyata persalinan itu padahal gitu ya Filosofinya itu Filosofinya adalah sama gitu ya Cara bersalin Bahkan sebenarnya seorang ibu itu bisa kok lahiran sendiri gitu sebenarnya gitu ya Nah tetapi itu tadi ya Jadi inilah yang harus kita kenalkan kepada masyarakat Personal branding itu tersebut ya Bahwa bidan itu sebenarnya memang adalah sama Asuhannya Filosofinya sama gitu ya Bahwa menganggap hamil, melahirkan, menyusui Itu adalah suatu prisma yang alamnya normal, natural, dan sehat gitu Oke luar biasa Nah Mbak Mila Mungkin saat ini banyak ya Tadi disampaikan oleh Mbak Jehan Banyak hal yang dilakukan oleh bidan-bidan Untuk dapat meningkatkan Mungkin bukan saja performance Tapi bagaimana Masyarakat tuas mengenal diri si bidan sendiri Apakah itu pencitraan atau personal branding Nah menurut Mbak Mila sendiri Bagaimana sih personal branding yang efektif yang dapat dilakukan oleh bidan? Jadi sebenarnya kalau dari segi teori sendiri Ada nih yang ngebahas dari teori Montanjo tahun 2014 Bahwa sebenarnya ada konsep juga di branding Yang pertama sebenarnya adalah law of specialization Jadi itu adalah hukum apa sih spesialisasi kamu Nah berarti untuk langkah bidan kita harus tahu nih Spesialisasi bidan itu dimana tadi kan Di tugas dewenang kita udah bahas Nah kita tunjukkan itu mulai dari aksi nyata Pas ketemu pasien Mungkin layanan juga bisa diperluas Dari mulai remaja sampai lansia Bisa juga mulai dari edukasi media sosial Dengan bijaksana Ngasih edukasi Peran bidan itu sampai mana Sampai mana gitu Dan yang kedua Ada yang namanya law of leadership Jadi sebenarnya ternyata dalam konsep branding Juga kita harus punya yang namanya kepemimpinan Atau leadership Nah kita juga belajar sebenarnya Jadi mahasiswa bidan Kita sangat banget belajar yang namanya leadership Kepemimpinan Bagaimana kita menggunakan critical thinking Bagaimana kita memutuskan asuhan kita perlu apa Itu kan perlu leadership Dan sebenarnya itu juga perlu ditampilkan Biar pasien-pasien tahu bahwa Oh bidan juga ada sisi leadership Yang sebenarnya juga akan membangun branding Dan lebih baik gitu ya Lalu yang ketiga adalah The law of unity Yaitu kesamaan dengan para audiens Jadi kita gak hanya nampilin yang namanya Kesempurnaan kelebihan kita Kadang bahkan audiens atau pasien itu Jauh lebih nyaman dan dekat sama kita Ketika merasa relax gitu masalahnya Karena sebenarnya ada beberapa pasien yang Sungkan untuk cerita masalahnya Karena khawatir ketika nanti dia sharing masalahnya Justru malah di judgment tadi Terus di stigma Akhirnya pas ketemu bidan Diem aja gitu Tapi ketika dia merasa nyaman Dapet safe space Dia bisa cerita dengan mudahnya Yaitu ketika melihat Oh ternyata Mbak Mila juga punya masalah yang sama Sehingga disitu biasanya mulai terbuka untuk bercerita Jadi gak masalah kok Kalau teman-teman juga nampilin Yang namanya vulnerability kita Yang namanya kelemahan kita gitu ya Atau masalah kita Supaya pasien juga merasa Gak ada gap gitu dengan kita Terutama soal masalah asuhan tadi Lalu ada juga the law of visibility Jadi kita sering dilihat Nah bagaimana sering dilihat Ya memang kita harus punya mungkin layanan yang juga komprehensif Atau bisa juga dengan media sosial yang terus berulang Karena mau gak mau Sebenarnya kita juga gak boleh anti dengan media sosial Secara riset pun Sekarang banyak pasien-pasien mencari informasi itu di media sosial Jadi kalau aku pribadi pun sebagai ibu Mau cari nih update terbaru Misalnya kayak kemarin ada MPAC terbaru dari WHO Itu nyarinya di Medsos gitu kan Kita nyarinya akhirnya di platform yang terpercaya Ada satu dokter temanku yang punya platform Medsos Dia soal berdasarkan evidence base Jadi dicarinya justru dari media sosial Karena biasanya memudahkan udah ditranslate Dan itu kita juga harus membuka diri bahwa Oh Medsos itu juga bisa membangun yang namanya branding bidan gitu Lalu juga ada yang namanya the law of persistence Jadi harus berulang Karena banyak banget yang maunya instan gitu Bajahan, Mbak Rika Jadi menggunakan berbagai cara Biar naik nih entah followersnya Entah mungkin layanannya gitu Karena yang namanya branding itu gak bisa instan Mungkin bisa cepat tapi juga gak stabil nanti gitu Jadi memang harus dibangun bertahun-tahun Dan yang terakhir itu namanya the goodwill dengan nama baik gitu Jadi memang harus mempertahankan juga nama baik kita Supaya tadi persisten dan goodwill ini sama-sama barengan Dan membuat branding kita menjadi lebih optimal gitu Kepada masyarakat Nah tadi menarik nih yang disampaikan oleh Mbak Mila Ini satu Artinya pada saat kita melakukan personal branding Hal pertama yang harus kita ketahui adalah Kita harus mengenal diri kita sendiri ya Ya betul Nah bagaimana seorang bidan dapat meningkatkan personal brandingnya Melalui self-awarenessnya tadi Ya setuju Mbak Erika Karena banyak banget sebenarnya aku nemuin teman-teman yang juga galau Mbak Jehan Mbak Erika gitu ya Galau sama dirinya Kak Mila aku gak pede Aku ngerasa salah jurusan Aku dipaksa untuk masuk ke sini Sehingga kadang-kadang pasca lulus Itu membuat kita kayak galau mau kemana ya gitu Dan sebenarnya kalau dari teori ada 4 area nih Dibahas sama teori Jahar Windau Ada yang namanya open area Jadi sebenarnya kita bisa tahu diri kita Dan orang lain tahu kelebihan kita Itu namanya open area Jadi misalnya nih Oh Mbak Mila nih kelebihannya orangnya misalnya kerja keras Lalu orang tahu Kalau Mila nih orangnya pekerja kerasnya itu disebut open area Nah jadi kita bisa mulai nulis Apa sih area-area kita yang merasa kayaknya kita punya kelebihan ini Karena kadang-kadang kita sebagai bidan pun Itu malah lebih banyak negatifnya gitu Kayak aku gak percaya diri Aku begini aku begitu gitu Lalu yang kedua ada yang namanya blind area Jadi blind area ini Kita gak tahu kita punya kelebihan itu Tapi orang tahu Jadi kita bisa ningkat ini dengan cara bertanya Ke orang terdekat kita Dan bisa ngasih input gitu Oh bahwa sebenarnya kamu tuh bisa kok ngomong di depan Kamu tuh sebenarnya percaya diri Kamu tuh ternyata orangnya empati tinggi gitu Jadi kita bisa note tulis Karena bisa ada nih kita di area yang namanya blind area ini gitu Lalu yang ketiga ada yang namanya hidden area Jadi kita tahu kelebihan kita Tapi kita umpetin ke orang-orang Sehingga orang-orang gak tahu kelebihan kamu apa Karena ngerasa takut Misalnya ada teman-teman yang sebenarnya jago ngomong di depan Atau suka ngomong di depan Tapi karena malu Aduh nanti dinilai sok tahu Aduh nanti aku dipandang gimana-gimana Nah mulailah buka area hidden ini Supaya orang juga bisa tahu kelebihan kamu Dan akhirnya punya kesempatan-kesempatan yang luar biasa gitu Dan ada satu lagi namanya unknown area Memang ini kayaknya hanya Tuhan yang tahu Orang gak tahu kita gak tahu Tapi dengan kita terus belajar Dengan kita terus bertumbuh Itu akan ngebuka banyak area ini Jadi mungkin dengan self-awareness ini Kita ngebuka semua area tadi gitu Mbak Rita dan Mbak Jehan Kalau kita melakukan personal branding Dengan menggunakan beberapa marketing konten Yang saat ini banyak dilakukan Itu apakah bisa didapat atau bisa dilakukan Dan mungkin juga Mbak Jehan bisa memberikan informasi Dalam hal praktik ya selama ini Maksudnya saya juga ngikutin Instagramnya Rumah Bersalin di Pemijaya Yang saya banyak sekali yang sudah dilakukan Mungkin bisa sharing juga Bagaimana pemanfaatan juga terkait dengan marketingnya ya Terkait dengan personal branding Iya Mbak Ika betul Saya memang media sosial itu sangat sekali berdampak ya Berdampak positif ya Untuk mengenalkan siapa diri kita Siapa bidan itu Bahkan saya pertama kali justru belajarnya Sama Mbak Mila Mbak Ika Jadi yang bikin IG saya tuh Mbak Mila gitu ya Jadi Bu Mbak Jehan bikin dong ini Konten-konten ini Supaya bisa masyarakat bisa tahu Mbak Jehan tuh layanannya apa aja gitu ya Nah jadi setelah dari saya disemangatin juga ya Ternyata kita ini sama-sama butuh semangat ya Sesama bidan gitu ya Mengenalkan siapa kita Nah yang jelas memang Prinsip ketika saya membuat edukasi gitu ya Yang disebarkan di media sosial Itu ada prinsipnya Pertama prinsipnya itu adalah Tidak boleh merugikan pasien Itu yang paling penting Tidak boleh merugikan pasien Informasinya harus valid Betul informasi yang diberikan harus valid Dan berdasarkan evidence base tadi ya Lalu setelah itu memberikan informasi yang memang benar-benar jelas dan dibutuhkan gitu ya Dan juga menjaga privacy Dan jangan lupa juga izin dengan pasien dan keluarganya Seperti sekarang yang lagi Masalah kasus ya Bahwa ada memberitakan sedih sekali ya Jadi memberitakan bayi yang kecil gitu ya Dan tidak tanpa izin pasiennya Nah akhirnya kan menjadi masalah Nah itulah hal-hal yang perlu kita jaga sekali Sebagai seorang bidan ketika kita kan mengenalkan personal branding kita Nah terkait dengan personal brandingnya sendiri Mungkin Mbak Jihan atau Mbak Mila bisa menjelaskan Atau ada enggak manfaatnya yang dirasakan nih saat ini Mungkin tanpa kita sadari kita sudah melakukan personal branding ya Manfaatnya bagaimana yang didapatkan Sebenarnya manfaatnya banyak banget Karena sebenarnya kalau dari data career builder aja 45% tuh sekarang para perekrut memang mencari Para pekerja tuh lewat media sosial gitu Jadi memang bisa membantu dalam segi career dan pekerjaan Tapi sebenarnya yang paling penting tuh Setiap orang dalam membuat edukasi Tips and trick di media sosial Kita juga harus punya value Yang harus kita pegang kuat gitu Jadi value ini sebenarnya bisa mulai dari personal story kita Jadi kalau misalnya saya biasanya selalu sharing Kenapa sih suka banget mengedukasi di media sosial Karena saya punya personal story Dimana mendapatkan pendidikan dan edukasi dalam keluarga saya itu juga enggak mudah Mbak Jihan dan Mbak Ika Jadi kita tuh dari keterbatasan ekonomi Lalu yang kedua kita punya isu gender Jadi kalau di budaya kita tuh dulu kakak saya Memang sudah ingin dinikahkan dari zaman SMP Tapi pada saat ini ya Tapi karena beliau bisa berargumentasi dengan baik Akhirnya benar-benar bisa lanjut sampai pendidikan di S1 Dan dari situ kayak semua adik-adiknya Ada dua lagi saya dan adik saya Nisa Itu akhirnya terbebas dari menikah dini gitu Karena dari tadi pemberdayaan perempuan tadi Jadi disitu personal story saya Ya ampun dulu tuh kita mau dapet edukasi Mau dapet ilmu tuh harus mahal Terus abis itu ada isu gender sekuat ini Jadi saya ingin memberdayakan diri sebisa saya Salah satunya lewat media sosial Karena tadi murah Terus hanya pakai kuota Tapi memang harus tadi berdasarkan riset Evidence base dan banyak banget Ternyata komentar-komentar di Youtube Di media sosial itu bilang Makasih Mbak Mila Aku yang tadinya takut untuk kelahiran normal Ternyata untuk buku bisa Ya ampun dengerin suara realisasi Mbak Mila Aku sampai nangis kayak gitu Jadi buat kita Kalau kita hanya membuat konten Hanya untuk ekonomi Biasanya itu akan bertahan sebentar gitu Tapi kalau kita tadi punya value Personal story yang kuat Kita tuh gak akan berhenti Bahkan kalau konten kita gak bagus Yang like cuma sedikit Buat kita tuh gak masalah gitu Karena sebenarnya tujuan tuh bukan itu Tapi bagaimana perempuan bisa berdaya Mau nanti ikut kelas dimana Lahiran dimana Yang penting dia tahu di informasi ini Menurut aku sih itu yang perlu dikuatin Bu Dan siapa orang pasti punya value Dan personal story masing-masing Coba dibangun dari mulai niatnya dulu Yang tulus gitu Dari Mbak Jehan sendiri bagaimana? Terkesima Terkesima sama Bidan M sama Mbak Mila ya Iya jadi memang Mbak Mila Mungkin gak jauh beda ya Kebetulan pernah praktek ya Di tempat saya ya Gapapa ya mahasiswa Gapapa ya Jadi lagi mahasiswa Di praktek tempat saya Mbak Ika Jadi justru dari Mbak Mila ini Ngemangatin Bu Jehan Ini udah bagus loh Tempat ini udah bagus Tapi Bu Jehan tuh kurang mengenalkan Kata Mbak Mila Udahlah Mbak Mila Bu Jehan gak? Enggak enggak Karena belum tentu loh Bu Jehan mungkin Ada yang butuh ini gitu ya Mila masih ingat gak? Mas Jadi belum ada loh Bu Orang-orang yang memang butuh tempat ini Tapi karena butuh lingkungan yang seperti itu Tapi karena dia gak tahu Karena kita tidak Tadi yang hidden apa namanya? Hidden area Menyembunyikan Menyembunyikan sih enggak ya Maksudnya belum kelihatan Jadi gak apa-apa Bu Jangan-jangan di luar sana Bukan jangan-jangan ya Di luar sana tuh banyak banget loh Yang butuh lingkungan seperti ini Tapi gak tahu Jadi harus dikenalkan Bu Di media sosial Dan memang benar ya Jadi media sosial tuh memang sekarang Banyak sekali orang-orang tuh mencari Apapun itu dari media sosial Tentu saja dalam melakukan personal branding Ini kan tidak seperti cerita sukses ya Yang dilakukan oleh dua narasumber luar biasa kita ini Tentu ada beberapa isu dan tantangan Yang mungkin ditemui Dalam melakukan personal branding selama ini Mungkin bisa diceritakan bagaimana Menghadapi berbagai isu dan tantangan Dalam melakukan personal branding Mungkin Mbak Milah dulu Atau Bu Jehan yang bisa share Terkait dengan pengalaman-pengalamannya Ya Tantangannya mungkin Salah satunya kita juga takut Untuk mencoba Melakukan branding lewat manapun Salah satunya misalnya media sosial Kata tadi Takut disangka pencitraan Takut mungkin nanti orang-orang Mikirnya lo haus banget sih Kamu haus banget sih Akan pengakuan dari orang Nyari duit banget sih gitu Walaupun sebenarnya bisa jadi Di luar sana juga banyak juga Yang menggunakan media sosial untuk itu Tapi buat teman-teman Sebenarnya niat kita Itu Allah pasti tau kok Jadi selagi itu baik Coba deh beberapa komentar-komentar negatif Yang mungkin kita sering dapetin Bahkan dari diri kita sendiri Itu coba gak perlu didengerin Selagi teman-teman niatnya tulus Dilakukan konsisten Insya Allah akan berkah juga gitu Lalu tantangan yang kedua Memang kita mau gak mau Tetap harus update ilmu Jadi berdasarkan media sosial Kadang yang di sharing pun Ada sedikit beberapa ibu Membingungkan gitu Karena gak tau ini sebenarnya Berdasarkan evidence Mana Mbak Mila Ini sudah benar apa belum Jadi sebagai bidan Mungkin tantangannya mau gak mau Memang kita harus riset Besar-besaran untuk mencari Informasi yang memang kredibel Yang bisa ditulis dalam medsos gitu Sehingga bisa dipertanggung jawabkan gitu Bu Lalu yang ketiga mungkin Konsistensinya ya Tandang-tandang ada yang sudah mau mulai Tapi di tengah jalan Tadi kalau gak punya value dan personality Story yang kuat Jadi Kita bingung sebenarnya tujuan kita bikin konten Ini untuk apa gitu Jadi kalau bisa Teman-teman benar-benar konsisten Agar bisa bermanfaat juga Buat banyak orang dan masyarakat gitu Mungkin itu sih beberapa tantangan Yang aku rasakan gitu Kalau dari Mbak Jahan gimana Sama ya Tantangannya ya Betul tadi Tantangannya namanya Orang ada yang pro ada yang kontra Gitu ya Bu Mbak Ika Untuk itu makanya Untuk itu ketika kita memang Akan membuat materi edukasi Itu harus berdasarkan memang Evident base gitu ya Jadi memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan Materi yang kita sebarluaskan Jadi itu aman untuk kita Aman untuk yang memang membaca Dan aman untuk yang akan melakukan Tindakan tersebut Bu mungkin apa namanya lagi Ada empati kali ya Bu disitu Karena kadang-kadang misalnya Meskipun tips dan edukasi ya bagus Tapi kalau gak kita memberikan empati Dalam edukasi ini juga Akhirnya orang merasa jadi malah judgment Misalnya gini Tips mual muntah buat ibu hamil Kalau ibu mual muntah gak bisa makan sama sekali Itu belum seberapa Saya dulu misalnya gitu ya Itu kan membandingkan Jadi memang bagaimana kita juga bisa Mengemas konten Untuk bisa menggunakan empati Supaya akhirnya nyampe ke audiens Dan itu relate buat mereka Bahkan bisa ngerasa Gak perlu ketemu orangnya aja Misalnya denger suaranya aja Kok udah bikin nyaman ya Udah bikin tenang ya gitu Jadi memang harus dikreat juga Juga menggunakan emosi dan empati gitu Biar nyampe ke audiens Benar Tambahan lagi nih Seperti kalau mual muntah gitu ya Memang sensitif banget ya Kalau kita sudah ke media sosial itu Kan ada faktor salah satunya Faktornya adalah kehamilan yang tidak diinginkan Sehingga mual muntahnya akan berlebih Nah itu juga perlu dipilah-pilah tuh gitu ya Jangan sampai karena gak semua orang suka gitu Wah berarti saya kehamilan saya gak diinginkan dong Berarti saya jadinya mual muntah gitu kan Itu akan justru membuat seperti menjudge ya Jadi kesannya dia mual muntah Karena hamilnya tidak diinginkan ya Jadi itu juga memang perlu dipilih-pilih tadi Kata-kata kalimatnya Jadi memang harus benar-benar empati tadi ya Seperti kata Mbak Mila Jadi ketika men-share edukasi materi Itu harus memiliki ada rasa ya Ada rasa empati juga gitu ya Dari pembelian kata dan materi Nah tadi kan kita dapat melihat bahwa Beberapa yang disampaikan Mbak Mila Sama Mbak Jehan tadi terkait dengan si Apa? Ini si Zen ya Nah hal ini Pasien-pasien atau kliennya kita Itu melihat-melihat bahwa dampaknya Bagi mereka dan juga manfaat ya Bagi mereka terkait dengan konten-konten Yang sudah di-share oleh Mbak Jehan maupun Mbak Mila Tapi pernah enggak Mbak Jehan atau Mbak Mila Mendapatkan adanya reaksi Ataupun komen-komen yang mungkin Rada julid ya kata sekarang ya Terkait dengan konten-konten yang sudah dilakukan Gimana Mbak Jehan? Itu tadi ya Mbak Ika Jadi memang ada pro ada kontra gitu ya Ketika ada pro ada kontra Kita introspeksi diri juga nih gitu ya Apakah memang benar materi yang sudah kita sampaikan ini Memang benar atau tidak gitu ya Sesuai evidence base atau enggak gitu Nah makanya memang pedes banget Dan kita ketika kita sudah berani untuk ke media sosial Maka kita berani juga dikritik gitu ya Apalagi kritikan itu adalah untuk membangun ya Jadi ya harus menerima itu Nah tadi kembali lagi Kalau kita ingin aman gitu ya Bukan aman Artinya aman itu bukan kita yang aman gimana-gimana Tapi memberikan keamanan terhadap apa yang kita share Edukasinya itu memang benar Materinya itu benar Tipsnya harus sesuai dengan evidence base Itu aja gitu ya Kalau menghadapi ya Iya Pernah ya Ada juga Pernah Ada juga ya Pernah Itu hal yang positif ya Iya Padahal itu hal yang positif Tapi pada saat itu Kalau pengalaman saya kemarin Membuat konten edukasinya itu Kurang lengkap gitu ya Jadi salah persepsi Pada saat itu saya lupa gitu Bahwa yang membaca ini masyarakat awam loh Bukan hanya bidan-bidan Kalau yang bacanya Mbak Mila pada saat itu Oh iya bu Ini sih udah benar gitu ya Ada gitu ya Tetapi tadi karena gak lengkap Potongan nah itulah Jadi perlunya pintar mengedit gitu ya Perlunya membuat Mengedit itu Jadi ternyata harus punya kemampuan yang dimiliki oleh bidan Ketika dia akan mengenalkan personal brandingnya Baik kak Mbak Mila sendiri kalau menghadapi hal-hal seperti itu Bagaimana biasanya? Ada aja pasti benar Kayak Mbak Jahan gitu ya Cuma memang kalau tadi kita lihat Ada beberapa yang gak setuju Atau mungkin tidak sependapat Tapi selagi memang itu berdasarkan ilmiah Saya tidak terlalu membuat baper gitu Jadi jangan terlalu baper Tapi kalaupun tadi ternyata kita harus koreksi Kita harus mau menerima saran dan kritik gitu Tapi justru di sini Dari lewat media sosial Saya justru banyak diajak kolaborasi Dengan antar profesi Ibu Salah satunya dokter-dokter Objin Bahkan beliau tuh sering banget telpon hanya nanya gitu Jadi ada salah satu dokter yang luar biasa Sangat humble Rendah hati Dia soal telpon Mila Ini kalau ada pasien mau lahiran Joko Menurut kamu gimana? Bukannya biasanya setengah duduk gitu Itu bukannya nanti ribet Terus saya bilang Tapi dok Sebenarnya kalau berdasarkan riset Bahkan sebenarnya risetnya tuh udah systematic review dok Udah meta-analisis Jadi sebenarnya udah bagus dok risetnya Ternyata hasilnya malah mempersingkat durasi persalinan Oh iya Bisa kamu jelasin itu Panggulnya bisa Ya bisa dok Ya kamu datang ke rumah sakit bisa jelasin bidan-bidan saya Ya insya Allah dok Jadi malah bisa membuka banyak diskusi bu Dengan beberapa profesi yang malah kita bisa kolaborasi dan memperkuat profesi gitu Jadi ternyata juga media sosial tuh bisa jadi dua sisi nih Kita mau pakai yang mana memang harus menggunakan media sosial dengan bijaksana kayaknya Dan memang tadi challenge tuh biasanya singkat Jadi kalau durasi real misalnya hanya 1 menit 30 detik TikTok hanya 1 menit Nah itu kadang-kadang bagaimana kita bisa mereview Untuk bisa 1 menit nih gak bikin miskom gitu Dan itu memang perlu latihan Jadi kalaupun kita salah-salah sedikit gak apa-apa banget gitu Karena memang gak ada juga manusia yang sempurna gitu Jadi bagaimana kita bisa belajar untuk terus learning aja gitu Supaya bisa terus upgrade dan bisa optimal gitu Oke baik Tadi dari pembicaraan kita ya Obrolan nih obrolan kita pada sesi kali ini Bicara tentang personal branding, manfaatnya dan isu Dan banyak hal yang bisa kita pelajari terkait dengan personal branding Mungkin bisa dikasih satu statement dari Mbak Mila atau Bu Jehan ya Masing-masing untuk bicara tentang pentingnya personal branding itu bagi profesionalisme seorang bidang Jadi pentingnya personal branding karena sebenarnya saya selalu ingat sih pesan ayah saya bahwa satu ayat aja kita sampaikan itu sebenarnya penting banget buat seorang diri kita sebagai calon halifatullah di bumi gitu ya Jadi kalau teman-teman punya ilmu jangan ragu untuk bagiin karena sebenarnya itu jadi amal jari ya Yang pahalanya tuh berlipat ganda bahkan ketika mungkin kita sudah tidak ada di dunia Tapi kita punya legacy yang bisa kita kasih bagaimana ilmu ini pahala ini terus mengalir Jadi balik lagi personal branding coba lurusin niatnya Lalu terus belajar supaya kita bisa buat konten, bisa buat edukasi yang memang berdasarkan ilmiah Jangan menyerah ketika ada banyak tantangan di sekitar kita Dan yakin teman-teman niat baik itu juga selalu dilindungi Tuhan Yang penting niat kita dulu aja baik dan keep learning Iya luar biasa Mungkin teman tambahan Iya kita harus kenalkan siapa kita karena di luar sana butuh kita dan tidak tahu siapa kita Dan itu juga personal branding penting untuk bagaimana membangun kepercayaan pasien kepada kita Kita berani untuk mengedukasi dengan benar sehingga semuanya kualitas pelayanan gitu ya Dan masyarakat itu bisa mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari bidan yang profesional Biasa Oke baik sahabat VRAC mungkin dari dua hal yang beberapa hal mungkin tidak hanya satu atau dua hal Banyak hal yang dapat kita tangkap kita ambil dari bincang-bincang kita pada kali ini tentang personal branding Personal branding bukan bicara tentang pecitraan Tapi juga bagaimana seorang bidan mampu meningkatkan kualitas asuhan dan layanan yang diberikan Supaya masyarakat lebih mengenal kembali siapa itu bidan Dan juga tidak lepas dari peran penting seorang bidan melakukan edukasi melalui upaya promotif preventif Dengan memanfaatkan berbagai media yang ada saat ini dengan tetap memegang teguh pada filosofi dan rambu-rambu yang ada di dalam masyarakat Baik sahabat VRAC mungkin itu saja bincang-bincang kita pada kali ini Jangan lupa tetap selalu pantengin dan selalu stay di podcastnya Women Reproductive Health Center karena kita akan selalu menampilkan tema-tema dan topik-topik menarik Bagi Anda semua para sahabat VRAC Terima kasih dan jangan lupa untuk selalu membuka website WWWRHC Indonesia Karena banyak informasi-informasi penting yang dapat disediakan Dan informasi-informasi menarik yang dapat diakses oleh teman-teman semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalam Thank you Terima kasih